Oke, kita akan coba membahas metode perhitungan comparing dua alternatif sistem menggunakan wealth confidence or parity confidence interval. Nah, ini adalah contoh kasusnya. Silakan videonya di-pause dulu untuk melihat, memahami persoalannya. Oke, nah intinya itu adalah sebenarnya data berikutnya ya, bahwa tim production control staff itu menemukan strategi satu dan strategi dua. Kemudian simulasinya dilakukan selama 16 hari, di mana setiap harinya 24 jam, dan simulasinya menggunakan 10 kali replikasi. Maka ukuran sampelnya bisa kita katakan sama dengan 10, ya, sampel. Sebagai mana kita tahu, satu sampel sama dengan satu replikasi simulasi, ya, sama dengan biasanya satu seed random number. Nah, intinya sebenarnya di sini. Ini adalah strategi satu, ini strategi dua. Dan ini replikasi yang pertama, ini throughputnya 54, sedangkan ini throughputnya adalah 56. Replikasi kedua, throughputnya 57, strategi dua, throughputnya 54. Nah, maka tahap pertama adalah kita mencari rata-rata output dari strategi satu. Ini rata-ratanya berapa dari 10 replikasi adalah 56,3. Ini saya percepat, untuk saya asumsikan Anda sudah memahami bagaimana cara menghitung rata-rata. Maka saya langsungkan, kalau perlu lebih dalam silakan tulis komentar pada video ini. Nah, kemudian strategi dua, rata-ratanya berapa? Ya, tinggal dijumlahkan, lalu dibagi 10, hasilnya 54,63 throughputnya. Nah, kemudian standard deviation-nya, seperti biasa ya, ada rumusnya. Standard deviation dari 10 ini adalah 1,37. Dan standard deviation dari 10 yang ini adalah 1,17. Sedangkan, sampel variance-nya, variance itu adalah standard deviation dikuadratkan, sama dengan 1,89. Kemudian, untuk yang ini adalah 1,36. Secara kesat mata, kita menilai bahwa strategi satu itu lebih baik dibandingkan strategi dua. Karena ini 56, throughputnya, sedangkan ini hanya 54. Tapi, jangan sampai kita terus langsung berkesimpulan semudah itu, karena ini ada standard deviation di sini. Artinya apa? Bisa jadi, nilai ini tuh, ini nilai sampel. Tapi, kalau nilai populasinya bisa jadi, yang pastinya ya, kepastiannya kita tidak tahu, tapi bisa jadi, ada nilai justru di sini 54. Justru 54,0. Malah jadi lebih buruk dibandingkan strategi dua. Strategi dua juga kita jangan, dengan terburbur menyimpulkan bahwa ini lebih buruk dibandingkan strategi satu. Karena ada standard deviation di sini. Ini kan nilai sampel. Kalau nilai populasinya bisa jadi, dia 57. Kita tidak tahu, 57 nilai populasi aslinya. Nah, kita maka perlu mengetahui, apakah selisihnya ini cukup signifikan, sehingga kita bisa mengatakan, menolak hipotesis 0 bahwa ini kurang ini tuh sama saja. 0 sama dengan, atau kita terima hipotesis 0. Nah, maka, dengan kita gunakan alpha 0,05, hipotesis 0 adalah rata-rata 1 kurang rata-rata 2 sama dengan 0. Artinya adalah, ini dan ini sama saja. Artinya, strategi satu tidak lebih baik daripada strategi dua. Atau hipotesis 1, mu1 kurang mu2 tidak sama dengan 0. Berarti tidak sama. Artinya bisa jadi ada salah satu yang lebih baik. Bagaimana cara kita menghitungnya? Pertama, kita harus menghitung degree of freedom. Rumusnya adalah standar deviasi 1. Caranya adalah standar deviasi untuk stream 1 dikuadratkan, eh, maaf, ini varian, ya. Berarti varian, ini kita lihat. Nah, varian itu adalah standar deviasi dikuadratkan. Varian 1 dibagi jumlah N1, yaitu sama dengan 10, ditambah varian strategi 2, ini ya, 1 ke 0,36, dibagi 10, lalu dalam kurung dikuadratkan, per varian 1 dibagi N1 tadi, sebagi 10, dikuadratkan per N1 sama dengan 10 kurang 1, yaitu 9. Nah, ini bagi ini dulu, ditambah varian 2, dibagi jumlah sampel 2, varian 2 tadi berapa? 1,36 ya, dibagi N2, yaitu sama dengan 10, dikuadratkan, dibagi, lalu N2, 10 kurang 1, 9. Nah, ini dibagi ini. Kemudian, yang tadi kita hitung atas, dibagi penjumlahan yang 2 bawah ini, maka hasilnya adalah 1,75. Oke. Nah, kemudian degree of freedom ini kita gunakan untuk menghitung half-feet. Half-feet rumusnya adalah, menggunakan t-student, di mana angka parameter pertamanya, degree of freedom, koma alpha per 2. maka 1,75 kita pindahkan ya, t 1,75, 0,025. Oke. Nanti kita cari nilai t-nya berapa. Oke. Nah, kemudian, dikali dengan akar varian, varian 1, dibagi 10, N-nya kan 10 ya, ditambah varian 2, dibagi stream 2, berapa replikasi, berapa sampelnya. ini jumlahkan, lalu diakarkan, nah, dikali dengan nilai t. Maka, standard variannya kan 1,89, ya, ditambah 1,36, dibagi 10, ditambah 1,36, dibagi 10, ini diakarkan, lalu dikalikan dengan nilai, nilai t, gitu ya. Hasilnya adalah 1,2 parts per hour, ini half-feetnya. Nah, selanjutnya, kita hitung. Dengan, dengan tingkat percayaan 9%, maka, seperti biasanya, kan, biasanya kita rata-rata, itu di, antara, rata-rata kurang half-feet, rata-rata tambah half-feet. Nah, ini juga sama, selisih mu 1, dikurang mu 2, selisih rata-rata throughput 1, dikurang, selisih throughput 1, dan throughput 2, untuk, untuk populasi, itu sama dengan, rata-rata throughput 1, dikurangi, rata-rata throughput 2, selisih, dikurang, diselisihkan, dikurang half-feet, atau, dan juga, ini, kurang dari, rata-rata throughput 1, dikurang throughput 2, ditambah half-feet. Oke. Nah, throughput 1 berapa? Rata-rata throughput 1, kan kita tadi sudah, sudah hitung ya, rata-rata throughput 1 adalah 56,3, rata-rata throughput 2, 54. Jadi, 56, dikurang 54, dikurang half-feet tadi, 1,2. Dan, 56, dikurang 54, ditambah 1,2. Maka, nilainya adalah, 56 kurang 54, dikurang 1,2 adalah, oke, hasilnya adalah 0,47, dan ini adalah 2,87. Jadi, kita bisa katakan bahwa, selisih throughput, antara, strategi 1, dan strategi 2, selisih throughput, rata-rata throughput, strategi 1, dan strategi 2, itu, nilainya antara 0,47, sampai 2,87. Di sini tidak ada 0. Jadi, kita bisa cukup yakin 95%, bahwa, hipotesis 0 kita tolak, kita bisa yakin 95%, bahwa kita bisa mengetahui dengan jelas, mana yang lebih baik. Terput 1, atau throughput 2. Karena ini, nilainya positif, berarti, throughput 1 itu lebih besar nilainya. Maka, kita bisa yakin 95%, bahwa, throughput, strategi 1 itu lebih baik. Kenapa? Karena tidak menyinggung angka 0. Kalau menyinggung angka 0, nah, ini baru kita, ada kemungkinan nilainya, selisihnya itu bisa jadi 0, bisa jadi berarti sama saja, tidak ada bedanya. Cuma, kita lihat di sini nilai selisihnya itu, kita yakin 95% bahwa, dia positif. Artinya, hampir bisa, kita yakinkan, hampir tidak ada kemungkinan, throughput 1 itu sama dengan throughput 2. hampir kita yakin, bahwa, hampir yakin 100%, jadi 95% bahwa, throughput 1 dan throughput 2 itu tidak sama. Atau throughput 1 lebih baik daripada throughput 2. Oke. Nah. Nah, ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Pertama, observasinya itu diambil dari setiap populasi, dari populasi pertama yang menggunakan strategi 1, ya. Oh, ini. ini populasi pertama, ini populasi kedua. Nah, ini harus, tadi kita cek, normally distributed, dan independent within or between population. Jadi, dalam populasinya itu independent, antara populasi juga independent. jumlah sampel dari kedua populasi, yang tadi strategi 1, strategi 2, tidak harus sama. Ya. Kemudian juga, kedua populasi itu tidak perlu memiliki nilai varian yang sama. Oke. Nah, itu, metodenya, gitu ya, menggunakan, wealth confidence interval. Nanti, bisa kita coba metode yang berikutnya, itu adalah, petty confidence interval. terima kasih. Terima kasih.